Ya sahabatkempas.com Seperti lagunya The Killers It started out with a kiss How could it end up like this Suatu skandal Tengah menggetarkan sepak bola dunia Satu cuman di panggung Penyerahan medali Piala dunia wanita Dari Luis Rubiales Kepada pemain Atletico Madrid Jenny Hermoso Ternyata mengungkap Seksisme dan toxic masculinity Di dunia sepak bola wanita Luis Rubiales Merupakan orang nomor satu Di sepak bola Spanyol Dia ketua RFAF PSC nya sana Dia orang yang Kalau teman-teman ingat Yang memecat Julien Lopetegui Jelang Piala Dunia 2018 karena Lopetegui Membuka diri Dia akan bergabung dengan Real Madrid Dia berada di Kumparan Dari skandal ini Viva sendiri Telah men-scorcing Rubiales Karena perilakunya tersebut Selama 90 hari Dari kegiatan sepak bola Pending investigasi Rubiales sendiri Aneh banget Dia sangat Defensif sekali Di kasus ini Dia selalu mengutarakan Bahwa Layangan Cuman dia kepada bibir Jenny Hermoso Itu konsensual Suatu 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 klaim yang ditangkis Secara tegas Oleh Hermoso Lewat Pernyataannya Rubiales juga menuduh Ada feminisme Palsu Dan Pembunuhan karakter Entah apa Maksudnya Dan Rubiales Berserta Kroni-kroninya Di RFF Bahkan Sempat memaksa Hermoso Dan Keluarganya Dan perwakilannya Untuk membuat Suatu Pernyataan Bersama Dan Hermoso Tegas sekali Menolak hal ini Kelihatan sekali Dalam beberapa Hari terakhir Rubiales Dan Para Pendukungnya Gaslighting Publik Sepak bola Dunia Publik Sepak bola Eropa Dan Ini kasus Yang banyak Menyita Perhatian Dan Salah satu Momen Dia Kelihatan Di mana Rubiales Terlihat Punya Banyak Supporter Memang Ketika Dia Di General Assembly Minggu lalu Ketika Dia bilang Lima Kali Bahwa Dia tidak akan Mengundurkan Diri Dan Anggota General Assembly Dari Federasi Sepanyol Yang Menariknya Hanya Enam Wanita Dari 140 Anggota Gemuruh Mengirimkan Tepuk tangan Mereka Bagi Rubiales Termasuk Dari Pelatih Timnas Wanita Holger Filda Dan Luis De La Fuentes Pelatih Tim Pria Bahkan RFEF Di bawah Arahan Rubiales Juga Sempat Mengirim Surat Ke UEFA Pasti Sabat Kompas Kom Sudah Pada Jumat Pekan Lalu Yang Meminta Spanyol Dihukum Dan Dikeluarkan Keanggotaannya Karena Intervensi Pemerintah Untuk Meminta Rubiales Mundur Tapi Apa Yang Terjadi Minggu Lalu Berubah 180 Derajat Pada Pekan Ini Situasi Berubah Orang-orang Penting Di RFEF Akhirnya Mencari Jalan Keluar Menyelamatkan Diri Mereka Sendiri Karena Mungkin Situasinya Udah Makin Gak Bisa Terkendali Jadi Presiden-presiden Regional RFEF Berbalik Melawan Rubiales Setelah Mengadakan Pertemuan Darurat Di Madrid Pada Senin Filda Dan Luis De La Fuentes Yang bertepuk tangan Di General Assembly Akhirnya mengeluarkan Penyataan Menyerang Rubiales Salah satu Padahal mereka Berdua Bisa dibilang Partner Rubiales Orang dekat Dan Terkini Pada Selasa Malam WIB Federasi Spanyol Kabarnya Menahan Gaji Rubiales Yang Mencapai Hampir 700.000 EUR Pertahun Beserta Tunjangan Rumah Yang Mencapai 3000 EUR Perbulan Dan Mobil Perusahaan Bahkan Semua Peralatan Kantor Rubiales Harus Dikembalikan Jadi Rubiales Tak Ingin Sorry Federasi Spanyol Tak Ingin Rubiales Mempertahankan Dirinya Dengan Resources Dari Federasi Spanyol Selain Itu Federasi Spanyol Juga Sekarang Di Bawah Presiden Interim Pedro Roja Meminta Andrew Campo Sekjen Dan Tangan Kanan Rubiales Untuk Menarik Kembali Surat Yang dikirim Ke UEFA Ini Seiring Dengan Pernyataan Menteri Olahraga Dan Budaya Spanyol Miquel Iceta Yang mengatakan Bahwa Pihaknya Akan Menscorsing Dan Mendakwa Rubiales Akan Aksinya Mereka Juga Tahu Bahwa Pemerintah Spanyol Tahu Bahwa Ini Adalah Sistemik Di PSC Spanyol Sehingga Mereka Mendukung Rencana-rencana Untuk Merombak RFF Orang-orang Di dalamnya Kultur Di dalamnya Termasuk Pelatih Holger Filda Yang Sekarang Udah Gak Punya Pemain Karena Kesemua Anggota Tim Piala Dunia Udah Menyatakan Tidak Memperkuat Timnas Lagi Sebelum Ada Perubahan Termasuk Juga 11 Pelatih Dimulai Dari Asisten Pelatih Timnas Wanita Sampai Ke U20 Dan U19 Telah Mengundurkan Diri Jadi Filda Seorang Disana Hukuman Bagi Rubiales Sendiri Belum Diketahui Tetapi Sky Sports Melaporkan FIFA Pernah Memberi Hukuman Sumur Hidup Dari Sepak Bola Untuk Official Federasi Yang Terlibat Kasus Pelecehan Seksual Apa Yang Terjadi Sekarang Kayaknya Akan Menjadi Awal Dari Akhir Rubiales Yang Menciptakan Badai Yang Mungkin Belum Pernah Terlihat Dalam Skala Ini Dalam Sepekan Terakhir Sembilan Hari Terakhir Ketika Saya Merekam Ini Pada Selasa Malam Di Sepak Bola Spanyol Dan Juga Sepak Bola Eropa Saksikan Perkembangan Berita Terkait Isu Federasi Spanyol Ini Dan Nasib Rubiales Sendiri Hanya